Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel guys Oke buat temen-temen semuanya Terima kasih untuk mampir ke channel ini Dan terima kasih yang udah subscribe Like, comment, terima kasih banyak Dan sekarang kita mau apa sih Jadi sekarang aku mau Review makanan yang udah aku beli Sama temen aku Aku baru liat ini dan aku pengen nyobain sih Ini baru pertama kalinya Yaitu ini Boss Ramen Muda Aku beli dua Nah itu ada dua varian rasa guys Ada Boss Ramen Muda Creamy and Spicy Yang ini Terus ada Boss Ramen Muda Abby Creamy and Spicy Ini rasa Abby gitu guys Nih nah Aku mau cobain ini guys Tapi sekarang aku mau nyobain dimana ya Kayaknya aku mau cobain yang creamy Spicy yang Abby ini guys Yang Abby Oke biar gak lama-lama lagi Mari kita cobain Kita masak dulu Nah masaknya itu Gampang banget guys Nah terus Ini gak Gak ada pengawet guys Tanpa bahan pengawet Nah komposisinya guys Kalian cuma liat ini dulu Jadi komposisinya itu Ini ramen kering lurus Batagung Ikan kering Makarona Minyak bawang Cabai bubuk alami Sumpit Creamer Ada sumpitnya Creamer low fat medium Kaldu udang Garam himalaya Jahe merah Cintan hitam Atau habat usaudah Dan contoh rempah Oh berarti gak ada Bahan pengawet sama sekali guys Yang ini itu Aku baru ngeliat yang ini Ada ramen instant Kayak gini Dan Ya Biar gak lama-lama lagi Langsung kita cobain aja ya guys Kita masak dulu Oke Oke guys Sebelum kita masak Aku mau buka ini dulu Kita buka dulu ya Isinya apa aja sih Bener gak ada ramen Batagor Ikan kering Dan lain-lain Bismillahirrahmanirrahim Sumpit Sumpit Bener ada sumpit Serius Ini aku ngiranya Tadi apa Aku ada tusuk gigi Enggak Ini ramennya guys Ini ramen Terus Oh Ada Makaron 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 Beda lagi Makaroni Kayak gini guys Makaroni pedas Terus Ini Apa Batagor Ikan kering Gitu ya Ini Ya Masukin sini aja Terus ada Oh Ini bubuk Cabai Sama Minyak Oh Dan bubuk ramennya Ini guys Ini bubuk ramen Oh Ini bubuk ramen Ebynya ya Kan tadi ini rasa Eby Spicy And creamy Jadi ini bubuknya Gini Oke Biar gak lama-lama lagi Langsung kita masak aja Bos muda ramen Eby Creamy And spicy Let's go Oh iya Aku langsung sulap aja nanti Cuing Langsung depannya Gak usah Diliatin Cara masaknya gimana Soalnya ada petunjuknya disini Cara masaknya Jadi kalian pasti tau lah ya Aku gak perlu masak Klien Masakin Jadi aku masak dulu ya Tungguin Oke guys Ramennya udah jadi Ini Oh gak keliatan Ntar aku liatin Nah ini sekarang Sumpitnya udah aku siapin Sama bubuk cabainya Jadi kita bisa Menakar tingkat Kepedesannya Sesuai dengan selera kita ya Jadi nanti dituang Sesuai selera kita Oke Sebelumnya Sebelum aku makan Aku liatin dulu Ke kalian semuanya Oke ini guys Penampakannya Yang ini tadi Batagor Ikan kering ya Yang udah Ini tuh Terus Aku tambahin telur Ceplok Yang ini Tadi aku ceplokin Terus aku tambahin Daun bawang Sama jagung Terus ini ada Makaroni pedas Gitu guys Nah Tunggu guys Terus liat dong guys Kuahnya Creamy Creamy Gitu guys Iya Oke Oke guys Langsung kita makan aja Tapi sebelum aku Tuangin bumbu cabainya Cabek Sebelum aku tuang Bumbu cabainya Aku mau Rasain dulu Rasa original Ini kayak mana sih Tanpa Cabek Mari kita coba Kuahnya dulu Uih Kuahnya creamy banget guys Uih Oke sebelum kita coba Berdoa dulu guys Oke Mari kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wow Wow Mantep Mantep banget guys Ini aku Rasanya Creamy Iya Emang creamy sih ya Terus Udangnya kerasa banget Terus guys Aku herannya Ini kan tanpa bahan pengawet ya Terus sama Tanpa MSK Fetsin Dan sebagainya Jadi Gak ada micin guys Jadi ditambahnya itu Sama batu sauda Jahe gitu-gitu kan Yang rempah-rempah alami ya Tapi rasanya Enak banget Bismillahirrahmanirrahim Wah Guys kalian harus cobain sih Walaupun tanpa MSK dan micin pun Kalian bisa rasain ini Ramen rumahan banget Rasanya gak kalah sama ramen di resto-resto Beneran deh Gak bohong Walaupun gini doang Enak banget guys Tapi kalo misalnya temen-temen Suka yang pedas ya Harus tambahin ini ya Karena aku suka pedas Aku mau tambahin Bubuk cabainya nanti Tapi yang ini Beneran Original kayak gini aja Ini udah enak banget Beneran rasa ramen rumahan Homemade gitu guys Jadi tanpa MSK Tanpa micin Tapi The best dirasanya Kuahnya aja udah enak banget Tambahin bubuk cabainya Oke Aku udah gak sabar nih makannya Langsung kita makan aja ya guys Oke Sebelum itu aku mau cicipin lagi kuahnya Karena kuahnya enak banget guys Oke Mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim Oh ini telurnya guys Telurnya Kalian gak bisa liat ya Ini telurnya Terus ada setengah matangnya gitu guys Di dalam Terus mau cobain ini ya Batagor ikan kering Kembali nih Hmm 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 Sebenernya aku gak expert banget sih Pakai sumpit begini Tapi sudah ya Karena makan ramen ya Harus mengikuti culturenya guys Harus pakai sumpit Gak apa-apa Jangan ketawain ya Kalau aku megangnya salah Hei Oh iya Ini Hmm 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 Ikan keringnya Batagor ikan keringnya Sebelum masuk Aku masak Aku cobain dulu sih Yang keringnya itu Kayak mana Menurut aku Lebih enakan kering sih Maksudnya Tanpa dimasak ya Tanpa di Apa Direbus Soalnya kalau direbus Agak kenyal gitu Kayak Jadi kenyal-kenyal gitu Tapi enak sih Kalau misalnya Udah dibumbuin sama Kuahnya si ramen Hmm 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 Tapi yang the best Itu memang sih kuahnya Kuahnya the best banget guys Hmm 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 Membuk cabainya ini lumayan banyak Dikasihin ya Hmm 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 Porsinya Banyak guys Kayak ramen ramen resto sih porsinya banyak Kayaknya udah ditakar gitu ya Porsi ramen itu emang segini gitu kan Beneran banyak deh Nah Terus yang aku sayangin Di ramen resto itu Aku suka ramen Dan Topping yang paling aku suka itu adalah Nori sama jagung guys Ya Tapi karena di resto itu Ya terbatas lah ya Gak mungkin kita mintanya banyak-banyak ya kan Jagungnya sedikit Norinya selembar Ya kan Ya nanti kalau banyak-banyak kebagian kan Pengunjung yang lain Ya gitu guys Kalau kelebihannya bikin Bikin ini di rumah Jadi kalian bisa tambahin topping Sesuka kalian Sebanyak yang kalian mau Jagungnya dibanyakin Terus norinya dibanyakin Tambahin bakso Tambahin naget Banyak banget Ramen terakhir Joss Potongan telur terakhir Tinggal kuahnya doang Oh iya Enak sekali guys Enak-enak banget Oke guys Segitu dulu review makanan Bos muda ramen Hari ini Ya untuk IG-nya Kalau kalian pengen Tau produk lainnya Bisa Aku tag disini Ada IG-nya Di bawah Di description box ya Aku tag Dan ya Untuk temen-temen yang penasaran Boleh cobain Dan langsung beli disitu Dan oke Terima kasih Untuk temen-temen semuanya Yang udah nonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati